Intro Saudara-saudaraku salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berpuah, nebat, dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah, bergumulah, suka duka, dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur, dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Ya saya, menpuluh ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan terang dari Tuhan? Horas dihita salutna, di mati yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memiliki satu ilustrasi yang selaras dengan firman Tuhan kita hari ini. Apa perasaan kita, dan bagaimana tanggapan kita saat kita sedang berada di gua? Di mana gua tersebut, seperti yang kita tahu, tidak memiliki penerang, ataupun kita tidak dapat berjalan karena gelapnya situasi dan kondisi yang terjadi dalam gua. Bagaimana juga cara kita untuk mendapatkan terang dan bisa berjalan seperti biasa. Nah, artinya di sana kita, kita melakukan usaha yang di mana usaha itu timbul dari niat, dari hati. Sama halnya dengan situasi kehidupan yang kita rasakan hari ini, ataupun saat ini. Kita mengalami setiap permasalahan yang melibatkan hati kita semakin hari semakin gelap. Kita membutuhkan titik terang dalam kehidupan ini. Tanpa kita sadari bahwa ada titik penerang dalam kehidupan kita. Mungkin secara tidak sadar kita melupakannya. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita merasakan kegelapan hati dalam kehidupan kita, banyaknya masalah kehidupan kita, persoalan yang kita hadapi, ataupun yang saat ini kita rasakan, akan ada titik di mana kita untuk menyerah karena banyaknya permasalahan hal itu. Tetapi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat bahwa ada satu penerang dan ada satu pantulan cahaya dalam kehidupan kita, yaitu Sang Juruselamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita sudah mendapatkan terang itu dan kita timbulkan dari hati kita, niat kita, dan kita memberikan ruang untuk Tuhan supaya kehidupan yang dahulunya gelap menjadi terang, itu tidak akan mudah kita jalani. Banyak kecobaan yang kita dapatkan. Lentetan kehidupan pasti kita alami. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan terang itu, maka yang akan terjadi adalah orang akan bertanya-tanya, bagaimana cara kita mendapatkan titik terang karena dahulunya kehidupan kita sangatlah gelap. Orang akan menjadikan diri kita sebagai contoh tanpa kita harus memberikan omongan-omongan yang besar di luar sana. Artinya, dengan perubahan yang kita lakukan saja, orang akan mencontoh kehidupan kita. Kita harus memberikan hati kita seututunya agar Tuhan mau menerangi kehidupan kita. Setiap proses kehidupan kita, Tuhan akan menerangi. Bagaimana cara kita untuk berjalan di dalam kegelapan saat kita dalam gua, itu tidak mungkin terjadi. Pastinya, kita akan mencari sumbuh ataupun opor. untuk menerangi setiap jalan kita di dalam gua. Sama halnya juga kehidupan kita ini. Penatnya kehidupan kita, peliknya kehidupan kita akan terasa gelap bila mana kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, pantulan cahaya akan bersinar dalam kehidupan kita. Seperti ayat ini menjelaskan bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepada terangmu. Maka dari itu, ketika kita sudah mendapatkan terang itu, orang-orang akan bertemu dengan kita dan akan bertanya bagaimana cara kita mendapatkan terang itu. Dengan suka citanya, dengan kerelahan hati kita, kita akan memberitakan bahwa saat kita mendapatkan terang itu, kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. berikan ruang yang sangat besar untuk Tuhan. Kalau tidak bisa besar, berikan ruang yang sekecil mungkin untuk Tuhan menerangi kehidupanmu. Jangan pernah kita merasa sendiri di saat kita merasakan kegelapan dan banyaknya masalah kehidupan kita ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat menerangi langkah kita. Kita akan percaya bahwa satu slogan ataupun peribahasa mengatakan sehabis hujan yang lebat akan ada pelangi yang indah menanti kehidupanmu. Artinya banyaknya kehidupan yang menerpa dalam sehari-harinya ada satu pelangi ataupun ada satu kebahagiaan yang ditunggu oleh kita. arti pelangi ini banyak artinya. Banyak konotasinya. Dia banyak warna. Merah, kuning, hijau dan segala macam warna lainnya. Artinya ketika kita sudah mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupan kita hidup kita akan lebih berwarna saat kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gelapnya kehidupanmu di masa lalumu Tuhan akan memberikan warna yang baru untuk masa depan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan ruang kepada Tuhan dan jangan pernah tidak percaya akan setiap perbuatan yang dilakukan Tuhan. Karena sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan Tuhan akan menerangi setiap langkah kaki kita. Jangan pernah untuk tidak melakukan evoluasi dalam diri kita. Sudahkah kita memberikan hati kita dan sebagai pertanyaan bagaimana cara kita untuk mendapatkan terang dari Tuhan? Jawabannya sangat sederhana. Berikan hatimu seutuhnya kepada Tuhan. Bila mana kehidupan mengecewakanmu maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Bila mana kehidupan menggelapkan hatimu hati nuranimu dan hati jasmani maupun rohani kita Tuhan akan hadir untuk menerangi dan memberikan pantulan cahaya dalam kehidupan kita supaya orang akan melakukan suatu contoh dari pribadi kita. Kan akan senang bila mana kita memberikan perubahan yang terbaik yang bentuknya positif dalam kehidupan kita dan akan dicontoh oleh orang lain. Tuhan akan memberikan cahaya pantulan cahaya terhadap kita semua karena kita umat yang dikasihinya. Yakinlah bahwa takkan ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Yakinlah Tuhan tidak akan memberikan sebesar masalah yang tidak bisa kita hadapi. Tuhan tidak memberikan kita manusia sampai tergeletak kita tertimpa oleh masalah itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan akan menerangi. Tiap langkaku diatur oleh Tuhan. Jadi kita juga harus bisa sebagai garam dan terang dunia. Kita akan diterangi. Kita akan diberikan pelita yang terbaik oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sudah diberikan pelita itu jangan pernah meninggalkan pelita yang sudah diberikan Tuhan. Dan jangan pernah memadamkan pelita yang sudah diberikan Tuhan untuk kamu. Tetapi marilah kita menambahkan sumbu pelita itu agar kita dapat menerangi kehidupan kita, keluarga kita, orang di sekitar kita melalui perbuatan yang kita dapat. Yakinlah bahwa Tuhan akan menerangi setiap perjalanan kehidupanmu segalap apapun dalam kehidupanmu Tuhan akan menolong dan menerangi. Salam Tuhan memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.